Intro Kita lanjutkan Sekarang saya akan menunjukkan bagaimana kita mengganti ruang Mengganti room di game maker Jika disini saya sudah mempunyai room kosong Dan jika saya run Saya sudah mempunyai tampilan semacam ini Dan jika saya membuat room baru Saya membuat ruangan baru dan disini otomatis namanya adalah room 1 Dan saya memberikan tembok di bawah saja Dan sekarang jika saya aktifkan Masih saya mendapatkan ruangan yang lama Bagaimana kita bisa menampilkan ini dulu Oke Caranya sederhana Jika Kita berada disini Di ruangan Saya buka ruangan kosong Jika kita di ruangan Disini ada setting dan disini ada Creation Atau Anda bisa memberikan Oke kita bisa mengklik ini Untuk memberikan Perintah Disini Dan kita memilih ruangan yang mana dulu Untuk ditampilkan Atau Anda pergi ke objek Disini ada player Atau Anda pilih tembok Mpamanya saya pilih tembok Dan di tembok Saya memberikan Add event Other Game start Dan di game start Saya memilih Ruangan Oke Saya memilih ruangan Dan ruangannya Oh bagaimana tadi Oke dan ruangannya Kita hanya mempunyai Previous room Next room Dan Restart room Anda bisa memberikan Next room Dan disini Efeknya Push from left Anda bisa memberikan Ini Jika saya memberikan Oke Lalu saya Coba Oke Saya sekarang Berada disini Di room Next room Oke seperti itu Dan Selalu seperti ini Nanti Jika Jika kita mulai Menghidupkan Game ini Maka yang muncul Pertama Adalah next room Dan jika saya ganti Efeknya Mungkin Fade it Fade out Fade in Maka saya akan mendapatkan Tampilan yang berbeda Oke Seperti itu Dan Oke Sekian tutorial Dan kita lanjutkan ke Materi selanjutnya Salam